Hai YouTube friends, welcome back to my YouTube channel, my name is Adi Akilah Hari ini aku mau bikin Shopee Haul lagi, khusus buat tas yang murah meriah di bawah 100 ribu Bahkan ada yang cuma 49 ribu, langsung aja ya kita tunjukin Tas yang pertama ini menurut aku paling well made, paling kualitasnya oke gitu ya Terutama kalau misalnya untuk foto atau dipakai sekilas itu Kayak mentas mahal, tapi pas dibuka ini ada defect sedikit Cuman harganya affordable banget, jadi menurut aku ya worth it-worth it aja By the way pas check out aku tuh gak gak kalau ini tuh ala-alanya botega Pansan familiar banget rata dia ngikutin bentuknya botega gitu, tasnya botega Nah untuk yang kedua ini menurut aku paling casual, paling simple, item, udah kecil Terus gak ada resletingnya pula, jadi cocok banget nih untuk Kalau misalnya mau pergi sebentar-sebentar aja dan harganya juga affordable banget Tapi kualitasnya memang kurang bagus ya Kalian bisa lihat dari handlenya mencong-mencong, kulitnya juga kurang mulus Dan agak bagus sih jujur kulitnya, tapi harganya affordable banget dan lucu gitu loh Oke lah untuk dipakai kalau kalian lagi santai-santai aja Kalau yang ini menurutku vintage banget, gaya aku banget sih Aku ngerasa kayak lady zaman dulu mau pergi kerja atau untuk sehari-hari gitu loh lucu banget Tapi emang dari segi kualitas kurang ya, kulitnya tuh kurang kokoh gitu Dan bentuknya emang harus diisi full supaya keliatan bagus Tapi harganya affordable dan gayanya aku suka Ini juga ada sedikit cacat jahitan, tapi kalau dari jauh masih fine lah ya Dan dengan harganya sekali lagi aku sih gak masalah banget Nah yang ini tuh favorit aku deh, kayaknya aku paling sering pake ini Karena ini super-super vintage, tapi kalau yang tadi tuh kayak mau perangkat kerja Kalau ini tuh lebih ke kondangan Dari segi kualitas ya, kalian bisa lihat di sudut-sudutnya itu Dia agak bengkok-bengkok, jadi gak bagus sebenernya Cuma kalau dari jauh tuh ya gak masalah lah, tuh lucu banget kan Vintage banget, lucu banget Tapi kalau aku mau pake selanjutnya, aku bakalan copot si bahannya itu sih Menurut aku bikin keliatan agak tacky Maksudku yang pitanya itu loh guys, yang ada di handle mutiara-nya Nah itu dia 5 tas yang aku temuin di Shopee yang harganya murah pria Dan secara estetikanya tuh bagus, walaupun gak kualitasnya apa sih yang kalian expect dari harga segitu Menurut aku sih udah oke banget, worth it Kasih tau ke aku di komen kalian mau aku bikin Shopee haul And i'll see si apalagi selanjutnya ya Thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video, bye-bye